Assalamualaikum, kita lanjut ke algoritma kriptografi klasik selanjutnya disini kita punya affine shipper disini affine shipper kita akan melakukan enkripsi dan dekripsi disini contoh kita mempunyai plaintext kemudian kita tentukan key, yaitu key A dan key B key nya ini 2, kita butuh 2 key disini kemudian untuk key yang pertama, A dia harus relatif prima terhadap 26 26 ini adalah panjang alfabet yang tersedia disini kita akan menerjemahkan plaintext hanya berupa alfabet karena kita disini menggunakan algoritma kriptografi klasik saja kemudian disini relatif prima itu berarti bilangan tersebut bukan merupakan faktor dari 26 jadi A ini bukan faktor dari 26 seperti itu berarti fpp dari A dan 26 itu adalah 1 itu dinamakan relatif prima kemudian untuk key yang selanjutnya adalah key B dia harus berada dalam range index 0 sampai 25 oke, kemudian selanjutnya kita lanjut ke enkripsi enkripsi disini kita akan mencari cipertex ya, dengan rumus seperti ini A dikali B index ke E ya, kita tersumbahkan satu-satu ya, kemudian ditambahkan B ke B kemudian dimoduluskan dengan 26 dimana C adalah cipertex, B adalah plaintext oke, contoh kita punya student student seperti ini dengan A adalah 3 Anda perhatikan 3 bukan faktor dari 26 sehingga fpp 3 dan 26 itu adalah 1 kemudian untuk B ini random ya, 5 berada dalam index 0 sampai 25 baik, sekarang kita coba melakukan enkripsi jadi untuk S ini kita punya A adalah 3 dikali P E P E itu adalah plaintext disini merupakan indexnya si plaintextnya seperti yang kita bahas kemarin 3 algoritma sebelumnya S itu mempunyai index ke 18 kita mulai dari 0 ya, kemudian Anda tambahkan dengan B, 5 kemudian dimoduluskan dengan 26 oke, untuk T juga disini kita punya 3 x 19 plus 5 mod 26 oke, jadi ini hasilnya 3 x 18 plus 5 disini kita punya 59 3 x 19 62 dan seterusnya kemudian hasilnya dimodkan dengan 26 kemudian ini adalah hasilnya oke, sekarang kita dapatkan 7 adalah H kemudian 10 itu K kemudian 13 N 14 O 17 R 18 S 10 K berarti cheaper textnya adalah H K N O R S K nah, ini adalah cheaper text cheaper text yang dihasilkan dari plaintext student jika A sama dengan 3 dan B sama dengan 5 oke, dari cheaper text ini kita akan lakukan decrypsi oke, disini decrypsi ini adalah rumusnya PI sama dengan inverse modulo dari QA QA nya 3 kemudian kita cari inverse modulonya kemudian kita masukkan disini cheaper textnya dikurangi QB kemudian dimoduluskan dengan 26 oke, bagaimana cara mencari inverse modulo dari QA anda cari disini A dikali berapa nah, berapanya ini adalah inverse modulo sama dengan hasilnya adalah 1 jika dimoduluskan dengan 26 nah, seperti itu contoh disini saya punya A sama dengan 3 oke, berarti 3 dikali inverse modulonya sama dengan 1 mod 26 nah, seperti ini contoh disini saya punya 3 dikali 9 nah 3 dikali 9 ini adalah 27 27 27 ini kan berarti sama dengan 1 modulo 26 27 jika dimoduluskan 26 sama dengan 1 misalkan disini anda punya nilai lain misalkan 28 gitu kalau 28 berarti disini adalah 2 2 modul 26 karena 28 dimoduluskan 26 hasilnya adalah 2 sama seperti hasilnya ini 27 jika dimoduluskan 26 hasilnya adalah 1 nah, seperti itu nah, bagaimana cara mencari A nya anda bisa cari di cek katul B1 nah, seperti itu atau misalkan kalian punya trik yang telah kalian pacari di mata kuliah sebelumnya bisa diterapkan disini oke, disini saya punya inverse modulo adalah 9 berarti sekarang kita dapat inverse modulonya adalah 9 oke, sekarang kita balikkan dari jipper text ini ke plain text nya berarti H K O R K N O R SK ini 9 dikali H adalah 7 dikurangi B B nya adalah 5 dimoduluskan dengan 26 seperti ini oke, nah kita dapatkan seperti ini oke, hasil dari 9 dikali 7 min 5 disini kita dapat 18 kemudian kita moduluskan dengan 26 adalah 18 oke, dan seterusnya nah seperti ini kemudian setelah kita dapatkan nilai index nya kemudian kita terjemahkan ke plain text 18 18 berarti apa S 19 T 20 O T N T nah sekarang kita dapatkan kalau plain text nya adalah studio nah ini adalah find zipper oke, langkah pertama kita ketahui plain text kemudian kita tentukan G nya A dan B nilai A harus relatif primat ternyata 26 yang merupakan panjang dari alfabet kemudian G B dia harus berada dalam range index 0 sampai 25 kemudian kita masukkan ke rumus enkripsi nya untuk mendapatkan zipper text dan zipper text nya adalah seperti ini kemudian zipper text kita masukkan ke decrypsi kemudian kita dapatkan plain text kembali yaitu student sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh